Beberapa ruas jalan sering dikeluhkan oleh masyarakat akibat banyaknya debu dari terpengangkut tanah yang melakukan aktivitas. Hal ini sudah dimasuk dalam pengawasan Satlantas Polarestarekan. Kasat Lantas Polarestarekan Ibturuli mengakui jika beberapa hari lalu saat mareknya terpengangkut yang beraktivitas membuat pengendara terganggu telah ditegur oleh pihaknya. Bahkan ia mengaku, Pak Teruli malam akan tetap dilakukan untuk mengetatkan pengawasan. Ibturuli juga menjelaskan jika peneguran secara lisan sudah dilakukan. Bahkan ia juga kerap mendapati laporan masyarakat jika kondisi jalan yang berdebu hingga berlumpur juga dapat membahayakan. Namun pihaknya terus melakukan pengawasan sampai dengan saat ini. Ada beberapa spot lah yang saya sempat dapat keluhan dari masyarakat. Karena yang spot-spot itu emang udah kita tegur juga tuh. Ya pemiliknya. Kalaupun emang gak bisa, gak bisa ini ya minimal dibersihkan lah. Kadang-kadang ini bikin kotor gitu. Bikin kotor, ya kemudian dikit jadi licin. Ya udah kita tegur pasti udah tau aturannya gak boleh ngebut ya kan segala macem. Itu kan berarti memang ya udah keinginan orang supirnya sendiri untuk ngebut gitu supaya cepat nyampe gitu kan. Kalau gak kita patroli kita ingetin ya pasti gak akan mau. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton.